Anda kembali menyaksikan Kompas Siang, Komisi Pemilihan Umum akan menambah durasi sesi pernyataan penutup pada debat kelima Pilpres 2024. Dari semula 2 menit menjadi 4 menit, debat pamungkas yang akan berlangsung esok hari akan menjadi momentum ketiga calon presiden untuk mengonsolidasikan suara pemilih. Debat kelima yang menjadi giliran calon presiden akan dilaksanakan di Jakarta Convention Center di Jakarta minggu 4 Februari 2024 malam. Tema yang akan diperdebatkan adalah kesejahteraan sosial serta pembangunan sumber daya manusia dan inklusi. Ada pun 6 subtema debat terakhir, yakni pendidikan, kesehatan, ketanah kekerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi. Anggota Komisi Pemilihan Umum KPU Agus Melas bilang, secara umum format dan teknis debat kelima tidak berubah dari debat-debat sebelumnya. Namun, ada penambahan durasi sesi pernyataan penutup dari 2 menit jadi 4 menit. Penambahan durasi di sesi terakhir itu tidak mengurangi waktu bagi capres untuk tanya-jawab di sesi-sesi sebelumnya. Sebab penambahan durasi untuk sesi ke-6 diambil dari waktu bicara moderator sehingga durasi total tetap 120 menit. Penambahan durasi diusulkan oleh tim kampanye dan disepakati oleh kandidat dan KPU. Sebab ada kebutuhan dari kandidat untuk menyampaikan visi misi dan program kerja demi meyakinkan pemilih. Durasi selama 2 menit yang selama ini berlaku dinilai masih kurang sehingga perlu ada tambahan waktu untuk meyakinkan pemilih di debat terakhir. Secara prinsip, waktu dan segmen dari pelaksanaan debat tidak mengalami perubahan. Tetapi pada saat rapat evaluasi yang terakhir, rapat koordinasi, ada usulan dari tim paslon untuk khusus di debat kelima ini pada segmen terakhir yaitu segmen penutup. Itu akan ditambahkan alokasi waktu untuk masing-masing paslon yang biasanya di segmen ke-6 itu 2 menit menjadi 4 menit. Tanpa mengubah durasi waktu total pelaksanaan debat 120 menit. Mereka adalah Aminuddin Syam, Guru Besar Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin. Aminuddin juga Ketua Umum Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat. Lalu ada Emeritus PM Laksono, Guru Besar Antropologi, Universitas Gajah Mada. Vina Adriani, Guru Besar Bidang Pendidikan Anak Usia Dini alias Paut dan Gender, Universitas Pendidikan Indonesia. Dan Asep Saipuddin Jahar, Rektor Universitas Islam Negeri, Syarif Hidayatullah. Kemudian para pakar, Imam Prasodjo, Sosiolog Universitas Indonesia. Ono Widodo Purbo, Ahli Teknologi Informasi yang kini Wakil Rektor Institut Teknologi Tangerang Selatan. Serta Damar Juniarto, Ahli Informasi Publik Penasehat South Asia Freedom Experience Network alias SafeNet. Bahrudin, Anggota Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Dasar dan Menengah. Reni Kusumo Wardani, Sekolog, Timbul Sirigar, Koordinator Advokasi BPJS Watch. Tol Hasda Manik, Aktivis Disabilitas. Dan Tukiman Taruna Sayoga, Dosen Program Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Katolik Sugiyah Pranata Semarang. Penambahan durasi ini bukan hal baru dan pernah dilakukan pada Pilpres 2019. Tim Liputan, Kompas TV. Selanjutnya, kami ingatkan pemilu akan dilaksanakan pada 14 Februari mendatang. Dan jangan lupa untuk saksikan perkembangan hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Francisco Don Asiano. Dan saya Mercy Tiraya Undur Diri, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!